Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena orang tua kami di rumah, ibu itu ya berarti pekerjaan rumah dikerjakan sama ibu gitu Kadang kita suka ngerasa sedih kok gak bisa ngebantu gitu kayak nyuci kayak gitu Karena waktu kita habis di luar gitu, kita pulang malam tidur terus besoknya seperti itu lagi Jadi ada perasaan sedih, saya ini dosa gak seperti ini ke ibu saya seperti ini Tapi padahal ibu kita gak mempermasalahkan gitu Tapi ada perasaan kayak, ya Allah kok saya kayak gini banget gitu Tapi di sisi lain kita harus di luar gitu, memaksa di luar kuliah, ngajar dan sebagainya Bagaimana ibu ya? Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang perlu dijaga dan disuburkan adalah merasa bersalah Di saat kita kurang maksimal di dalam mengabdi kepada orang tua Itu Ada pun biarpun ternyata setelah itu harus keluar, dilihat Kalau memang anda Nge-les dan sebagainya, ngisi les dan sebagainya Karena diperlukan Maka lakukan, karena itu bahkan daripada menolong ibu anda Tapi yang jadi masalah sudah dicukupi semuanya, masih sibuk menyebukkan diri Bagi kepada orang tua itu bentuk durhaka halus Kalau memang sekolah adalah juga kerinduan ibu anda Kemudian ngeles adalah barangkali ibu anda tidak bisa memberi biaya Sehingga anda mengambil les untuk bisa mencukupi kuliah agar ibu senang dan sebagainya Maka itu bagian daripada membantu ibu anda Sehingga di rumah sudah capek dan sebagainya Tapi secapek-capeknya tidak semuanya dong Masa semuanya diserahkan kepada capek Tentu ada sisa-sisa waktu kita untuk menyelesaikan tugas-tugas di rumah Jadi intinya hati anda tidak merasa nyaman, tenang Di saat pekerjaan rumah dikerjakan oleh orang tua Yang mahal itu rasa, bukan basa-basi, bukan pura-pura Anak gadis pengangguran di rumah Main handphone jam 9 malam Dengar suara piring lotak-lotak Tahu ibunya nyuci piring Ngintip, masih tinggi piringnya Sudah tinggal satu piring pura-pura keluar Mama kenapa tetep tidak dikasih tahu biar tetep yang nyuci Ini anak-anak pendurhaka halus Tapi kalau memang kita sibuk sesungguhnya Maka tidak ada masalah Karena itu bagian daripada kerinduan orang Termasuk pertanyaan yang serupa adalah Buya, kalau saya tinggal di pondok Ibu saya susah di rumah Saya ingin pulang bagaimana? Yang bantu ibunda Kamu jangan sok Tanyakan, ibumu senang di mana? Itu yang paling penting Ibumu senang di mana? Kalau ibumu senang kamu di pondok, lanjutkan Kenapa hiburanmu? Hiburannya adalah masa depanmu Saya ingin jaga ibu, bohong Kau yang dijaga, bukan kau jaga ibu Anak-anak mau berhujan Saya tahu, kau yang dijaga ibumu Bukan kau yang jaga ibumu Engkau suka keliling kau main handphone terus Jadi sebetulnya Yang terpenting adalah Cita-cita mulia ibunda Yang akan anda wujudkan Itu bagian daripada Berbakti kepada ibunda Tapi kan ada hari libur Maksimalkan full Mujuti ibunda Masakan ibunda Nyungapin Kepuluh InsyaAllah Adalah anak salihah Semoga Allah mengirim Sudah nikah belum? Semoga Allah mengirim suami Yang nanti bisa mendukung Sehingga bisa mengabdi kepada ibunda Dengan maksimal Setelah anda Menyaksikan video ini Jangan lupa Bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad S.A.W Wa alihi wa sahbihi Wa salam